Hai bertemu kembali ya bersama saya teknisi Gemilang Pratama disini saya akan membagikan tutorialnya cara membuat tas aki kecil 12 volt seperti ini ya ini aki motor jadi untuk membuat mengacas aki motor tuh ada beberapa komponen yang perlu kita sediakan yaitu satu buah trafo seperti ini cuman ini buat contoh yang jadi apabila untuk mengacas aki itu semakin besar ampere daripada trafo semakin bagus terus sebuah dioda seperti ini jadi di dioda tuh terdapat empat pin tegangan yang bagian tengah dua pin bagian tengah ini ada kode AC ini dari trafo ya terus yang paling cocok ini bagian min dan plus ini untuk jalur ketegangan ataupun jalur aki ya jadi usahakan ampere dioda itu melebihi atau lebih besar daripada trafo ya itu tujuannya apabila ada arus balik dari aki maka trafo tidak mudah terbakar ya seperti itu ini hanya buat contoh saja terus lagi pula saya hanya membuat cas untuk aki yang kecil ya 12 volt seperti ini 2 ampere jadi tidak perlu membutuhkan trafo yang besar maka cukup kita gunakan trafo yang kecil seperti ini ini semua barang bekas ya pemirsa ini dari copotan mesin TV terus ini trafo 2 ampere dari bekas DVD untuk merangkainya saya sangat simpel ya pemirsa kita colokan seperti ini jalur pin AC atau penennya terus kita ambil bagian tegangan 12 voltnya seperti ini jadi untuk pemasangan jalur output dari trafo ini kabel pin dari output untuk trafo kita pasang ke bagian AC ataupun kaki nomor dua dan tiga ya seperti ini kita pasang dulu pemirsa kita saldo dulu nah seperti ini ya pemirsa jadi dua pin bagian pin paling tengah sendiri ini ada lampang kode tulisan AC ini dari pin trafo ya output trafo tegangan 12 volt terus untuk jalur kabel yang mengarah ke aki kita sesuaikan warnanya ya seperti ini ini untuk tegangan plusnya plusnya kita gunakan kita gunakan kita hubungkan ke kanal bagian plus ya seperti ini kita hubungkan terus untuk kabel warna hitam kita hubungkan ke bagian pin minnya seperti ini ya pemirsa nah seperti itu langkaiannya nggak jelas ya ini tengah kabel dari trafo tegangan 12 volt terus jalur yang ke aki kabel hitam ke bagian min kabel merah ke bagian plus terus setelah jadi kita lakukan uji coba pengukuran tegangan kita ukur dulu tegangannya ini kita coba dulu ada ya tegangannya tuh kelihatan kita ukur dulu jadi untuk tegangan arah-arah 12 volt ya kita ukur dulu nah ya pemirsa tuh tegangan terukur 8 volt ya pemirsa sebab ini trafo yang kecil jadi nggak nyampe 12 cuman untuk tegangan ini sangat bagus ya tegangannya kita lakukan uji coba untuk ngecas aki kita hubungkan seperti ini ya pemirsa jadi untuk waktu pengisian itu standar 3 jam ya pemirsa nah seperti ini mungkin hanya ini ya pemirsa yang bisa saya sampaikan lebih dan kurang bisa kalian tinggalkan di kolom komentar oke sebelum saya tutup videonya saya akan memberikan sebuah skema ya jadi casak itu yang paling benar bagaimana kita lihat di skema jadi saya melakukan shoting ini sebenarnya di sekolahan ya pemirsa ini saya habis mulang anak-anak tadi terus sekalian saya membagikan sebuah tutorial nah seperti ini ya pemirsa jadi yang bagus ini cara sederhananya langkah kerjanya jadi dari tegangan 220 dari pln itu di step down oleh sebuah trafo sehingga sehingga outnya menjadi 15 volt setelah 15 volt ini masih tegangan AC ya terus disearahkan oleh sebuah dioda dioda berge baru ke bagian beban ataupun aki jadi untuk mengacas aki mobil itu yang bagus menggunakan minimal 5 ampere sampai 10 ampere bagus menggunakan 10 ampere yang murni ya pemirsa jadi untuk mengisi aki mobil kita membutuhkan tegangan 15 volt ya DC kalau 12 itu ini digunakan untuk aki motor terus untuk tegangan 15 volt ini untuk pengisian aki mobil seperti ini ya jadi ini rangkaian pokoknya untuk penambahan aksesoris bisa kita tambahkan disini menggunakan ampere meter ya terus disini kita pasangkan sebuah full meter jadi kita bisa melihat aki itu sudah full ataupun belum ya seperti ini jadi untuk rangkaian cesaki itu sebenarnya tidak menggunakan sistem elko ya apabila kalian menggunakan sistem elko maka aki itu akan dianggap sebagai elko ya jadi diantara elko dan aki itu tidak ada bedanya seperti itu jadi untuk cesaki itu sebenarnya seperti ini ini rangkaian pokoknya ya jadi semakin besar trafonya semakin bagus terus untuk dioda brit g ini usahakan lebih besar ampere nya ya dinimbang trafo misalnya kalian menggunakan trafo 5 ampere maka kita menggunakan dioda brit g 6 ampere ya jika kita menggunakan trafo 10 ampere kita gunakan 15 ampere dioda brit g seperti itu pula seterusnya ya jadi untuk kanal aki tunggal seperti ini itu gunakan tegangan 15 volt ya jangan 18 itu kebesaran jadi kita harus mengetahui dulu yang dibutuhkan tegangan beban ya apabila kalian men-seri 2 aki maka kita menggunakan minimal 18 sampai 24 volt itu jika kita seri cuman jika aki itu kita paralel cukup 15 volt itu sudah cukup ya untuk laju pengisian aki 50 ampere seperti itu ya pemirsa ini cara membuat cas aki dengan baik dan benar seperti itu oke pemirsa jangan lupa untuk like dan subscribe ya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi video saya untuk yang selanjutnya sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih